Intro Intro Terima kasih Orang-orang yang telah membantu Pondok Pesantren Modern Al-Gaza Al-Islami, tepatnya di Jalan Kiai Haji Abdurrahman Al-Amsari, Kampung Rawataman, RT 03-03, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Hari ini mengadakan haflatuk tahrir untuk wisuda Angkatan 6, Subular Rosyadi. Pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, dimulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai. Acara dimulai dari penyambutan para calon wisudawan dan wisudawati beserta para wali murid. Dilanjutkan penyambutan kepada para tamu undangan, para Kiai dan Habaib, diiringi dengan alunan rebana dari para santri. Acara dilanjut dengan pembacaan doa dan kata sambutan dari Ketua Pondok Pesantren Baitur Rahman Mohamad Hariri Hadroni. Dalam acara tersebut dihadiri oleh tamu kehormatan di antaranya, Maijen Purnawirawan Asep Kuswani, Buya Rian Suganda, Ustadz Arjuna Muda, para alim ulama, dan Kiai. Acara dilanjut dengan pidato dari tamu kehormatan. Buya, Pademokan, dan Palurah, Pacamat, dan para Kiai yang tidak disutuk satu per satu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Amin ya Rabbul Alamin. Selanjutnya acara pembagian ijazah yang dipimpin oleh Ketua Pondok Pes yaitu Hariri Hadroni. Satu-satu wisudawan dan wisudawati yang lulus tahun ini berjumlah 36 orang. Sepuluh di antaranya mendapat peringkat Zaid Jidan, dan tiga wisudawati yang mendapat nilai muntas atau terbaik yaitu Rana Safa Nugroho, Siti Kolilah, dan Siti Maimunah. Di antara mereka ada yang disebut-sebut santri pengabdi, yaitu mereka santriwan-santriwati yang mendedikasikan dirinya total untuk pesantren. Acara begitu mengharukan di saat sesi penghormatan kepada wali murid dengan mencuci kedua belah kaki. Suasana dipenuhi dengan isak tangis sukacita, para orang tua yang bangga telah menghantarkan putra-putrinya lulus SMPI wisuda. Isak tangis putra putri mereka tak terbendung sebagai tanda terima kasih dan bentuk penghormatan mereka kepada orang tua. Dan ini menjadi ciri khas atau tradisi dari Ponpes Al-Ghaza Al-Islami dari alumnus pertama. Masya Allah, saat ini Anda bersimpuh di hadapan ibunda tercinta. Pernah tersirat, betapa sakit dan pilutnya ibunda. Dan perjuangannya, demi dan untuk mendidik serta membesarkan kami menjadi manusia yang berguna. Menjadi amal ibadah yang diterima di sisimu, Ya Allah. Al-Fatihah Acara dilanjut kembali dengan pembacaan serempak ikrar alumni al-Ghaza al-Islami oleh para wisudawan dan wisudawati. Selanjutnya acara tausiyah oleh Kiai Haji Abdullah Arifin al-Asikin atau biasa disebut Ustadz Arjuna Muda dari Sukabumi. Di akhir acara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Guya, Liang Suganda dari Padepokan Wolas Asik. Kiai Haji, asep selaku Dewan Penasehat Pontes merasa puas bagian acara yang berlangsung hikmat aman dan melancar. Para guru berharap setelah lulus dari Pontes dengan bekal ilmu yang sudah diajarkan semoga menjadi bekal untuk mereka di masa mendatang. Karena di pesantren ini santriwan santriwati diwajibkan berbahasa Arab dan Inggris untuk berbicara sehari-hari, supaya mereka terbiasa dan fasih berbahasa dengan bahasa internasional. Sehingga tidak hanya unrawi, dunianya pun diajarkan. Yang berada dari pesantren Pondok Kusantren Gaza didirikan pada tahun 2009, yaitu tanggal 12 Juli kebetulan ini, pada hari ini, ada pelawaian yang dibuat di pesantren Gaza, dan alhamdulillah, kondok kusantren Gaza, sementara ini ada 490 berjumpa di pesantren, Pondok pesantren Indonesia ini pendidikannya anak-anak santri harus tinggal di Pondok pesantren Indonesia. Pondok pesantren Indonesia ini pendidikan rumah, pendidikan sekolah, dan pendidikan kemasyarakatan. Bapak, Kiai. Buat Ustadus Dajah semuanya. Pokoknya buat Pondok pesantren Dajah, Insram. Terima kasih banyak. Kurikulumnya sendiri yang paling menonjol di sini apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.